Alright guys, hari ini kita akan battle 2 platform streaming terbaik di Indonesia yaitu Netflix vs Disney Plus Hotstar Like dulu videonya ya, supaya kamu gampang ingetnya Yaudah langsung aja kita battle yuk Yang pertama, dari harganya terlebih dahulu Netflix punya 4 macam paket Yang paling murah adalah Rp54.000 Dan juga yang termahal Rp186.000 Sedangkan Disney Plus Hotstar sekarang harganya adalah Rp39.000 per bulan Dan per tahunnya cuma Rp199.000 Artinya senilai Rp16.000 per bulannya Disini Disney Plus lebih murah Dan dia menang, dapet 1 poin Oke next, kita akan ngomongin mengenai konten filmnya Netflix ini sekarang punya 17.300an judul film dan juga seri yang bisa dinikmati Dibandingkan dengan Disney Plus Hotstar yang sudah memiliki 500 film Dan 7.000 episode konten yang diproduksi berbagai perusahaan film ternama Contohnya seperti Pixar, Marvel, Star Wars, National Geography Dan tentunya film-film Disney semuanya ya Well, dua-duanya bagus ya Gue juga bingung mau pilih yang mana disini Tapi gue have to give it to Netflix Karena kebanyakan film-film yang viral yang gue suka itu ada aja di Netflix Jadi Netflix menang 1 poin Oke, untuk selanjutnya kita ngomongin mengenai popularitas Sekarang Disney Plus Hotstar sudah ada 221,1 juta subscriber seluruh dunia Netflix sempat kehilangan subscribers tahun 2021 Tapi meskipun begitu, mereka tetap punya 220,67 juta member yang bersedia membayar untuk nonton kontennya mereka Dan untuk popularitas, kalau kita lihat Google Prime Selanjutnya Netflix masih lebih tinggi dibandingkan dengan Disney Plus Hotstar Jadi kalau dari sini kita lihat lagi Netflix menang 1 poin Oke guys, jadi battle kali ini dimenangkan Netflix Nah guys, coba sekarang komen below ya Kamu sekarang nonton di platform lain selain Netflix dan Disney Plus Hotstar Like jika suka, share jika bermanfaat